Selamat siang Ibu. Ibu dokter Andi dah. Selamat siang Bu. Selamat siang. Bagaimana Ibu dokter udah? Barusan bilang lagi. Barusan bilang lagi. Ganti device yang ketiga kali ini. Oke. Itu salah satu keseruan masa-masa saat ini ya Ibu ya. Penuh dengan virtual platform dan glitch kecil itu suka terjadi. Tapi terima kasih sekarang Ibu dokter sudah gabung dengan kita. Alhamdulillah penyempatkan waktu ya. Tadi saya sudah sempat perkenalan Ibu di bagian awal. Jadi mungkin supaya kita tidak terlalu berpanjang lebar. Kami persilahkan Ibu dokter di have the screen. Silahkan untuk paparannya. Terima kasih. Tolong Mas Stefan. Mas Stefan bisa dibantu. Terima kasih. Dan Ibu Bapak terima kasih untuk sambil menunggu materi Ibu dokter Andi dah. Terima kasih untuk berbagai pertanyaan yang sudah disampaikan. Nanti sebisa mungkin kita coba bahas di sesi Q&A. Jadi Ibu dokter ada 15 menit ya Ibu dokter untuk sampaikan paparannya. Dan nanti akan kita lanjutkan dengan pemateri terakhir untuk sesi pagi ini. Silahkan Ibu dokter. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Senang sekali ya kita bisa bertemu di acara virtual ini. Terima kasih untuk si Dina yang sudah mengundang kita semua. Luar biasa. Pembicara-pembicara sebelumnya ya. Dari Pak Menteri Kesehatan kita belajar bahwa kita perlu mengedukasi. Sebagai orang tua dan pendidik kita perlu mengedukasi. Kemudian dari Pak Mendikbud Respek. Kita juga mendapat pesan untuk belajar sepanjang hayat. Dan juga pembelajaran yang berpusat pada anak. Dari Pak Dir tadi. Kita diingatkan. Untuk mendidik dengan kasih. Loving. Itu adalah yang terpenting. Baik. Tolong slide selanjutnya Mas Stefan. Lanjut tadi. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Indah ya. Hari ini kita akan membicarakan tentang bagaimana mengoptimalkan kecerdasan anak kita. Nah tadi Mbak Tia sudah banyak bicara tentang hal-hal praktis ya. Di PPT saya juga ada tentang hal praktis. Tapi mungkin nanti akan saya potong saja. Yang paling penting dibicarakan menurut saya adalah tentang otak. Kenapa orang tua perlu belajar atau memahami sedikit tentang cara kerja otak. Karena ketika kita bicara tentang membangun akla, tentang membangun kesehatan, tentang membangun 21st century skills, kolaborasi, komunikasi, berpikir kritis, dan kreatif. Itu sebenarnya kita bicara tentang membangun otak. Nah kita akan melihat beberapa sedikit saja ya prinsip perkembangan otak. Yang pertama bahwa otak itu dibangun bukan bawaan. Jadi kita perlu secara aktif sebagai orang tua untuk membangun otak anak, bukan menunggu. Kita perlu sengaja memberikan stimulasi ataupun berinteraksi dengan anak untuk membangun otaknya. Lalu prinsip yang kedua, otak dibangun melalui faktor genetik dan pengalaman. Ataupun stimulasi ataupun lingkungan. Kalau dulu para ilmuwan berdebat panjang, mana yang lebih penting? Apakah stimulasi, apakah faktor genetik, atau lingkungan? Kalau sekarang perdebatan itu sudah tidak perlu. Para ilmuwan sudah menemukan bahwa faktor genetik dengan faktor lingkungan harus bekerja bersama. Faktor genetik merupakan blueprint. Dan lingkunganlah yang membentuk bagaimana perkembangan anak selanjutnya. Contohnya begini, ketika seorang anak lahir, dia sudah punya faktor genetik siap untuk belajar berbahasa. Itu faktor genetiknya. Namun, bahasa apa yang dikuasai oleh anak ini nantinya, itu ditentukan oleh lingkungannya. Anak yang dibesarkan dengan bahasa Indonesia, dia akan fasih berbahasa Indonesia. Anak yang dibesarkan dengan bahasa Jawa. Seperti saya, saya orang Batak, tapi lahir besar di Jogja, di Kraton. Jadi, saya mungkin logatnya justru lebih ke logat Jawa. Jadi, faktor genetik itu hanya bisa muncul jika disimulasi oleh lingkungannya. Kemudian, prinsip yang ketiga, perkembangan otak itu terjadinya secara bertahap. Dimulai dari dasar ke atas. Sama seperti ketika kita membangun rumah, tentunya kita akan membangun mulai dari fondasi dulu, bukan? Kita tidak mulai dari atap. Otak juga demikian. Keterampilan yang sederhana, itu dilatih duluan. Kemudian, selanjutnya, keterampilan yang lebih kompleks akan bisa terjadi. Contohnya, anak usia satu tahun sudah bisa berjalan. Nah, anak bisa berjalan, ini karena dia sudah melewati tahapan yang sebelumnya. Mulai dari dia tengkurap, kemudian duduk, merambat, kemudian dia bisa berjalan. Keterampilan yang lain, seperti misalnya calistung, anak tidak bisa kita paksa untuk langsung calistung. Ada tahapan yang harus dilalui oleh anak. Stimulasi yang kita berikan. Mulai dari berbicara kepada anak, kita mendongeng, kemudian mengajak anak bernyanyi, sampai perbendaharaan kata anak menjadi kaya, kemudian dia siap untuk calistung. Demikian pula dengan emosi. Emosi anak, ataupun temperamen, atau kepribadian anak, itu bukan faktor bawaan. Kita sering dengar orang mengatakan, oh iya anak saya itu pemarah, karena ayahnya pemarah. Ternyata ilmu pengetahuan terbaru mengatakan bahwa bukan seperti itu. Emosi itu pun dibangun, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Yang penting kita ketahui sekarang bahwa kita bisa mengembangkan emosi itu dengan sengaja. Sama seperti kita mengenalkan kepada anak, ini gelas, ini ballpoint, ini komputer, demikian pula kita perlu mengenalkan ke anak kita, bahwa ini adalah yang namanya emosi marah, sedih, frustrasi, bosen, gembira, bangga, dan seterusnya. Dan itu dibangun sejak usia dini. Prinsip yang keempat, otak berkembang melalui interaksi. Manusia adalah makhluk sosial. Anak tidak bisa belajar tanpa melalui interaksi. Jadi ada tiga hal yang perlu diperhatikan. Interaksi sosial dan emosi, tadi sudah disebutkan bahwa pembelajaran itu harus menyenangkan, harus bahagia. Jadi interaksi sosial, emosi yang positif, dan kognitif. Itu harus ada dalam satu paket. Kita tidak bisa memaksakan kognitif saja. Kita tidak bisa senang-senang saja. Ketiganya itu harus ada dalam satu paket dalam pembelajaran. Kapan kita perlu membangun otak? Jawabannya mungkin kita semua sudah tahu. Sejak dini, James Heckman, peraih Nobel Ekonomi, mengatakan bahwa kalau kita berinvestasi di usia dini, maka keuntungan yang akan kita raih itu adalah paling tinggi. Dan dari sisi perkembangan otak, ini adalah sangat make sense. Sangat masuk akal. Karena di usia dini itulah kita membangun fondasi. Kemudian saya ingin menyampaikan tentang satu sifat otak yang luar biasa, yang menurut saya semua orang harus tahu. Otak kita bersifat plastis. Kita bayangkan plastik mudah dibentuk. Plastisitas otak itu adalah kemampuan otak untuk senang biasa berubah dan beradaptasi. Apa yang mengubah otak kita? Fungsi dan struktur otak kita bisa berubah sesuai dengan apa yang dipikirkan, apa yang kita pikirkan, dipikirkan oleh anak, apa yang kita rasakan, dan apa yang dialami. Selanjutnya. Ketika anak lahir, anak dikaruniai 100 miliar neuron ataupun sel otak. Masing-masing neuron ini akan berkomunikasi dengan sel otak yang lain ketika ada stimulasi. Slide selanjutnya. Gambar ini menunjukkan gambar sel otak yang diperbesar. Yang paling kiri adalah sel otak ketika baru lahir, kemudian yang di tengah itu ketika anak berusia 6 tahun, dan yang paling kanan adalah ketika anak berusia 14 tahun. Coba diperhatikan tingkat kerimbunannya. Ketika baru lahir, sel-sel otak itu sudah ada tadi 100 miliar, dan siap untuk berkembang, siap untuk dibentuk. Setiap kali kita menstimulasi, membacakan cerita, memeluk, mencium anak, bernyanyi untuk anak, maka sel-sel otak itu saling berkomunikasi dan membentuk jalur-jalur di otak. Kita lihat di usia 6 tahun, jalur itu sangat berimbun. Banyak sekali yang bisa kita bentuk di usia dini. Modalnya tadi luar biasa, 100 miliar sel otak. Dan anak di usia 2 tahun itu membentuk sambungan yang paling merimbun. Dan jumlah sambungan ataupun hubungan antar sel otak itu jauh lebih banyak daripada yang akan kita butuhkan seumur hidup kita nanti. Mungkin kita bertanya, lalu kenapa di usia 14 tahun tidak serimbun di usia 6 tahun? Di usia 14 tahun atau di usia remaja terjadi pemangkasan sambungan-sambungan antar sel otak secara besar-besaran. Tujuannya sebenarnya adalah untuk efisiensi. Jadi sambungan-sambungan sel otak jalur-jalur yang jarang dipakai itu akan dipakas. Sehingga tidak membebani otak. Artinya untuk orang tua kita perlu sekali memberikan skill yang diperlukan oleh anak sedini mungkin. Supaya nanti di usia 14 skill-skill itu tetap masih ada. kenapa masih ada? Karena dilatih terus-menerus. Selanjutnya. Yang paling penting diingat dari plastisitas otak bahwa kemampuan otak untuk berubah itu adalah paling tinggi ketika di usia dini. Jadi itu sebabnya anak usia dini sangat mudah untuk belajar. Apa saja yang kita berikan sepertinya mereka langsung pelan. Saya ingat saya dulu masih kecil saya harus berbicara bahasa Batak Karo ke nenek saya karena beliau hanya bisa bahasa Batak Karo lalu ke asisten rumah tangga saya bahasa Jawa karena dia hanya bisa bahasa Jawa dan ke orang tua dan guru saya menggunakan bahasa Indonesia. Itu semua bisa dilakukan dengan mudahnya secara alami. itu karena di usia dini plastisitas otak sangat tinggi. Seiring dengan berjalannya usia maka kelenturan otak ini kemampuan otak untuk berubah berkurang. Tapi apakah itu artinya ada kata terlambat? Tidak. Anak remaja orang dewasa bahkan lansia masih tetap bisa berubah masih tetap bisa belajar tetapi yang penting diingat metodenya berbeda dengan anak usia dini. Plastisitas otak itu yang mendasari pembelajaran dan juga reparasi sel otak ketika mengalami kerusakan. Contohnya adalah Oma Nola ini. Plastisitas otak memampukan Oma dan kita semua untuk belajar seumur hidup. Next. Kemudian kita melihat slide anak ini di mana dia harus hidup dengan setengah otak. Next. Setengah otak. Karena dia menderita penyakit kejang setiap setengah jam sehingga setengah otaknya diambil. Tetapi plastisitas otak memungkinkan anak ini untuk hidup normal. Next. Jadi luar biasa otak otak kita ini mampu belajar mampu mereparasi dirinya itu kita semua perlu paham agar kita bisa menjadi pembelajar seumur hayat kita. Nah sepanjang hayat kita. Kemudian selanjutnya saya akan ini sudah mulai masuk ke praktis ya. bagaimana membangun fondasi yang kokoh itu dibutuhkan tiga hal ya. Nutrisi yang sehat dan seimbang kemudian stimulasi tadi yang menyenangkan dan bersifat interaksi dan yang penting lagi diingat hindari stres beracun. Karena stres beracun ini merusak otak dan juga dia merubah merubah otak kita. Jadi anak-anak yang terutama di usia dini mengalami trauma mengalami stres yang beracun itu dia akan membentuk pola stres itu seumur hidupnya. Jadi mungkin dia menjadi curigaan dia ketakutan terus panik jadi anak-anak seperti ini akan kesulitan untuk belajar. Apa sih stres yang beracun itu? Ini beda ya dengan stres yang baik. Ada stres yang baik ada stres yang beracun. Stres yang beracun itu adalah yang terjadi secara kronis ataupun terus-menerus. Contoh yang paling jelas adalah kekerasan. Ada berbagai macam kekerasan baik itu kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan lisan juga. Kita suka marah-marah dan terus-menerus kronik. Lalu kekerasan spiritual juga ada, kekerasan finansial juga ada banyak. Namun selain kekerasan dan ada lagi bentuk kekerasan, bentuk stres yang toksik bagi anak yaitu neglek, anak yang diabaikan. Kelihatannya kita satu rumah dengan anak kita. Kelihatannya kita duduk dekat dengan anak kita. Tetapi pandangan mata kita, hati kita ada di gadget, pikiran kita ada di gadget. jadi kita hadir secara fisik, tapi tidak hadir secara pikiran maupun hati. Kalau ini terjadi terus-menerus, maka itu akan menjadi toksik stres bagi anak. Jadi sebagai orang tua, terutama di masa pandemi ini, kita perlu sekali untuk terus melatih kemampuan kita untuk mengelola stres kita. agar kita bisa hadir sepenuhnya bagi anak kita. Otak kita hanya bisa fokus ke satu hal saja. Kalau kita stres, maka fokus kita akan ke stres itu. Akan ditarik ke pikiran yang kekuatiran ataupun masa lalu yang tidak menyenangkan. Namun, kalau kita bisa mengelola stres, maka kita bisa hadir. Saya senang sekali hari ini ada pembicara yang akan berbicara tentang mindfulness. Itu adalah salah satu teknik untuk menenangkan diri dan memampukan kita untuk fokus. Dampaknya luar biasa sekali dan saya juga sudah mempraktekkan cukup lama. Saya merasakan manfaatnya. Demikian juga kami dari Resourceful Parenting Indonesia juga melatih ini ke banyak orang tua. Next. Dok, kalau boleh di-rap up, dok? Sudah sedikit, tinggal dua slide lagi. Terima kasih. Sekarang, ya, terima kasih. Sekarang, lalu apa sih yang harus dikembangkan? Ternyata otak itu punya timetable sendiri, punya jadwal sendiri. Ada berbagai macam keterampilan yang sudah online sejak anak baru lahir. Kita lihat itu di usia satu sampai dua tahun, itu banyak sekali yang yang harusnya kita kembangkan di situ. Selanjutnya, bentuk praktisnya seperti apa yang dikembangkan itu? Saya membuat ini ada sembilan area. Kita lihat ada visual, ada kita bergerak, berlawanan dengan jarum jam, ada visual, ada logika angka untuk membangun berpikir kritis, komunikasi, tadi sudah disebutkan terus, kemudian musik, gerak, spiritual, lingkungan, kecerdasan diri dan kecerdasan sosial. Kecerdasan diri dan kecerdasan sosial ini yang disebut dengan emotional intelligence. Dan menurut saya, emotional intelligence ini adalah fondasi dari fondasi. Apa yang paling penting dikembangkan di kecerdasan diri, tolong Mas Stefan langsung ke fungsi eksekutif otak. yang paling penting dikembangkan mungkin slide 24 kalau nggak salah Mas Stefan, fungsi eksekutif otak itu merupakan fondasi dari resiliensi. Ada tiga hal yang perlu dikembangkan dan betul ini, thank you. Ada memori kerja, ada fleksibilitas mental, ada pengendalian diri. Mungkin nanti kita bahas di webinar khusus ya. Baik, kita langsung ke slide yang terakhir saja. Jadi, kita tidak punya waktu untuk membahas semua ini, namun jika sembilan area itu kita kembangkan, maka anak kita akan tumbuh menjadi anak yang sehat, anak yang cerdas, anak yang sejahtera, dan anak yang bahagia. Mari kita sebagai orang tua berganda dengan tangan untuk mengembangkan anak kita. Dan satu lagi di sini, saya ingin menyampaikan bahwa saya sudah 25 tahun bergerak di bidang parenting, dan saya merasa sebagai orang tua, waktu saya banyak sekali habis untuk mencari aktivitas bagi anak saya. Dan akhirnya kami, tim Resourceful Parenting Indonesia, memutuskan untuk membuat app yang bisa Bapak Ibu download secara cuma-cuma, itu ada logonya, RPI, bisa di download di Playstore atau di App Store yang berisi kegiatan yang sudah saya lakukan dan saya pelajari untuk anak-anak saya. Ada lebih dari 2.000 aktivitas di situ, jadi Bapak Ibu tidak perlu pusing-pusing lagi, mikir besok mau ngapain dengan anak, itu semua ada di app. Demikian, terima kasih Mbak Indah. Terima kasih Ibu Dokter Andida, ini luar biasa sekali ya, saya tadi menyimak betapa luar biasanya kekuatan otak kita dan bagaimana kita harus terus menstimulasinya ya Dok ya, karena kalau memang tidak distimulasi, tidak diberi umpan positif, tidak akan maksimal juga, dan tadi saya catat juga itu stres beracun, itu penting sekali itu ya, tanpa kita sadar, itu hari-hari itu kita penuh sekali dengan hal-hal seperti itu ya, apalagi di masa-masa yang penuh cobaan seperti sekarang ya Dok ya, berita duka, kemudian hoaks, dan sebagainya, ditambah lagi dengan respons kita yang mungkin juga negatif, dan itu semua bisa menambah, membuat menjadi hal-hal yang menjadi bagian dari stres beracun. Bener banget, Dok, kita harus webinar khusus ini dengan dokter untuk membahas lebih lanjut, tadi saya lihat di slide-nya banyak sekali sebenarnya yang pasti sangat bermanfaat dan mudah-mudahan kalau berkenan bisa di-share, dan ibu-ibu teman-teman yang hadir jangan lupa untuk bisa mendownload itu RPI ya Mbak ya, Resourceful Parent Indonesia, itu bisa banyak sekali, tadi saya sudah scrolling di App Store, dan memang bagus sekali ya banyak sekali pilihan-pilihan kegiatan yang bermanfaat dan buat anak-anak kita juga bisa semangat dan tidak tersemangat. Dan sesuai dengan tahapan perkembangan. Betul, saya menyebutkan kalau kita lompat, itu justru kita merusak anak, nah itu bahayanya di situ. ada jadwal, tadi ya otak pun punya jadwal berkembangnya ya dok ya. Ada jadwal, iya betul. Betul, wah ini terima kasih sekali. Baik dok, kita akan lanjut lagi dengan pemateri berikutnya, last but not least of course, tapi tetap di sini ya, karena kita masih akan terus bergabung hingga nanti ada Q&A atau question and answering session dan setelah istirahat pun masih ada sesi-siap.